Disini spesialnya nih, apa sih sebenernya? Mie-nya kita bikin sendiri tiap hari. Mie kulit pangsit, baso sapi, itu bikin sendiri. Masih timnya juga bikin sendiri dari sini, setiap hari. Alright, gokil. Gue jadi kelepasan gue. Ordernya banyak banget nih, kayak porosi keluarga, gue makan sendirian, bro. Toppingnya sih, generous banget, baik banget. Kayaknya banyak wetiau sama toppingnya, sama banyaknya dah. Setiap suapan gue, pasti ada banyak toppingnya penuh. Hello, YouTube Let's Squad, and then balik lagi Film Film Bungkus yang bangga makanan Indonesia dan hari ini kita di kota Bogor. Mie ayam The Series, gue akan makan mie baso ayam nyamur gaya tunggal. Let's go. Alright, hari ini gue edisi Bogor. Jalan-jalan lagi di kota lain, dan kita cari yang dekat-dekat dulu Bogor. Kayaknya gue belum pasih sama Bogor. Ngeri ini gue pengen makan mie ayam lagi. Gue akan nyobain salah satu mie ayam yang legendaris. Namanya mie baso ayam jamur gaya tunggal. Kalau yang gue cek di Google, itu katanya udah ada dari tahun 1950-an. Dan spesialnya di baso ayam jamurnya. Makin kita langsung aja ke dalam, kita pesen dan ada makanan yang spesial apa lagi yang bisa gue pesen. Let's go. Selamat. Soi. Oh, soi. Baik, apa kabar? Baik. Ini baso ayam jamur gaya tunggal ini katanya udah legendaris banget. Dari tahun 60-an ya. Cuma saya gak tahu. Saya enggak tahu persisnya sih. Sudah lama banget ya. Berarti ini salah satu mie ayam yang udah lama banget yang ada di kota Bogor. Berarti ini udah generasi ke-3 kan? Sebentarnya masih 2 sih. Oh, kedua ya? Iya, masih kedua. Bener-bener disini berarti cabang? Cabang, iya. Oh, cabang pertama. Pusatnya di daerah mana? Pusatnya ada di Jalan Insinyur Haji Juanda. Satu lagi ada di Jalan Pahadilah. Di sini spesialnya nih, apa sih sebenarnya? Apakah mie-nya bikin sendiri kah? Atau apa sih? Mie-nya kita bikin sendiri tiap hari. Mie kulit pangsit, baso sapi, itu bikin sendiri. Masih timnya juga bikin sendiri dari sini setiap hari. Kalau paling lagi rame-rame itu, kanter mie-nya itu bisa sampai berapa? Ada kilo-an atau portifat? Kantong sih kilo-an. Oh, kantong. Satu kantong itu kisahkan 2-3 kilo. Biasanya kalau sudah rame-rame-nya, bisa tiga kantong. Kita nggak pernah ngawet-ngawet. Makanya seger. Satu lagi yang bening nih. Ini buat teman-teman yang penonton kan, pasti ada yang nonton saya muslim. Karena saya muslim. Halal ya, kok ya? Halal. Dijamin ala. Kemudian di sini yang spesialnya apa sih? Kita di sini yang paling rekomen, tentu saja mie-baa sayam jamur. Cuma kalau mau yang lebih komplitnya, bisa ditambahin fangsitnya. Oh, boleh. Sama fangsit goreng, sama fangsit tim. Wow, ada yang pesen aja yang spesial komplit tadi. Fangsit tim, sama fangsit goreng. Fangsit goreng. Sama kayak spesial aja kali ya? Spesial, boleh. Oke, boleh. Alright, gokil. Gue jadi kelepasan gue. Ordernya banyak banget nih. Kayak porosi keluarga, gue makan sendirian, bro. Gue pesan salah satunya nih. Ini ada mie ayam baso jamur, pangsit spesial. Ada baso tahu, ini kue tiaw goreng spesial. Nah, ini andalan juga nasi tim, sama pangsit goreng. Mie jamur komplitnya. Wow, rame banget guys. Ini ada ayamnya, udah pasti. Jamur, bawang goreng, seledri, pangsit rebusnya. Kita siram pake kuah dan bakso-nya. Penasaran gue sama bakso-nya. Kalo di Bogor, rekomendasi mie ayam lagi buat kalian. Sikat. Bismillah. Hmm. Oh wow. Hmm. Pertama, yang strong adalah, sama kayak gue makan di beberapa mie ayam yang ada di Bogor, ladanya cukup dominan. Karena ditaburin banyak sama bawang goreng, jadi rasanya bawangnya juga cukup dominan di mie. Wow. Masuk. Wah. Gawat-gawat. Kangsit rebus. Harum, lembut, teksturnya sempurna banget, isinya juga gak belit. Wow, kangsit rebus enak banget. Kita kasih sambal. Gue takut merubah rasa, jadinya gak terlalu banyak. Pasti hancur, mie-nya menak banget. Hmm. Ayam, dan jamur. Jamurnya gawat. Wah. Hmm. 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 selamat menikmati enak banget selanjutnya gue mau nyobain pangsit gorengnya pasti kalau misalnya kalian mesen bakmi atau apa ke restoran Chinese keluarga kayak gini, pasti ada menu pangsit gorengnya dan itu bisa dipakai untuk menunggu menu yang lain belum dateng, nge-meal pangsit gorengnya dulu, nah ini disini mereka pangsitnya kulitnya pun homemade, bikin sendiri, produk sendiri satu porsi dapat isi delapan let's go wah ini cemilan menyangin banget kulitnya tebal, nice selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya gue bakal makan kue teow ini kue teow spesial kalau kue teow spesial ini kenapa spesial? karena telurnya dua satu di orak alik, satu di ceplok kayak gini dapet bakso sapi, dapet udang dan ada ayam juga oh, bakso ikan juga ada ya guys yang selalu gue suka dari kue teow yang ada dari selan Chinese adalah dia kan teksturnya bukan gosong ya ngomongin apa ya kalau dimasak di wok bakal smoky kayak gini wow, toppingnya banyak banget ayamnya banyak, ada udang juga dan diatasnya dikasih garnish kacang polong oh, ada hati juga guys toppingnya sih generous banget, baik banget akhirnya banyak white teow sama toppingnya sama banyaknya dah setiap suapan gue pasti ada banyak toppingnya penuh disini juga terkenal sama acarnya acar timun sama acar cabai kita rosinya, kita makan bareng menu selanjutnya ini adalah menu andalan mereka juga nasi tim disini udah dikasih kuahnya sama sawi hijau, kita siram kita buka, diatasnya dikasih ayam ya guys disini halal, sudah dipastikan bismillah wow jujur gue jarak banget makan nasi tim karena menurut gue, nasi tim kan kayak makanan comfort food tapi kalau nggak enak badan dan postnya dikit aja ini baru kali ini gue makan nasi tim setelah berapa tahun udah lama banget jadi kalau kalian ngeliat mana bang, review nasi timnya kok nggak ada enak-enak doang atau apa sorry, gue takut seorang ngomong tapi lo liat dari muka gue aja lah nice kan menurut gue, makanya langsungnya kebanyakan ini kayaknya tong chai deh gue ini ada tong chai-nya guys gua clear gitu, yang udah dikasih lada ini juga menu andalan dari mie baso jamur gaya tunggal ini baso tahu, ini diatasnya ada kasih olahan ayam dan udang yang dicampur jadi satu, ditambah kuah clear yang dikasih seledri woooow ini tahunya ya tahunya lembut juga, dia pakai tahu susu satu yang gue salutin, mereka nggak sungkan-sungkan buat ngasih tapi porsi dagingnya itu bener-bener melimpah banget di baso tahunya ini, ayam sama udangnya jangan terasa buat ngasihnya banyak ini nolong terpedas di dunia nggak pakai sambal, dis beneran, dis lupa gue oke nggak? sekat oke udah semakan-makan tapi keluarga udah pasti begah, ngantuk, bayar daripada kita ngantuk, lupa bayar, peningkat kita bayar oh ini tahu basonya juga ya? iya ini yang digorengnya ya? digoreng dulu sebentar, abis itu dimasukin ke kuah yang ini juga bikin sendiri ya? bikin sendiri yang ini kuah atau mau dimakan kayak gini juga bisa ya? bisa mau dipanasi gue bisa, mau dipanasi langsung satunya berapa ya? itu 4.000 oh satunya 14.000 kaya sapi, pudang sama ayamnya banyak banget ngasihnya kuah-kuah berapa saya? jadi baso tahunya satu, dan nasi timnya satu, dan kompletnya satu iya jadi diawaw goreng spesialnya satu, sama vaksin buahnya satu sama nambah, kacang atom satu? jeruk, kacang atom jeruk, kacang atom? yang disitu ya, 150 150 bisa nih makan keluarga disini, harganya masih terjangkau guys oh Glenn gimana nih? covid? lumayan terdampak banget ga nih? pastinya sih, lebih 50% ya tapi sekarang udah mulai pulih apa belum? perlahan-lahan naik, tapi ya gak sama di biasa insya Allah kita doain semoga kembali seperti semula lagi amin sebelumnya covid ini harusnya mejanya penuh ya biasanya gue ya? kalau misalnya weekend apa lagi ya? weekend iya, sore-sore biasanya gue agak lumpur atau temen-temen lagi ngerti bogor kadang-kadang sih oh Glenn terima kasih banyak ayo terima kasih semoga sehat selalu makasih banyak sudah diterima disini dan boleh ngevlog nih oke oke, sukses ya kan? ya, makasih alright, terima kasih banyak temen yang gue makan kali ini kalau kalian suka tolong share video aja ke temen-temen supaya kalau kalian mau cari rekomendasi kulineran di bogor apa aja nah salah satunya nih yang legendaris ini basuh ayam jamur gaya tunggal yang ada di jalan bang barung raya nomor 2 AD kalau kalian cek di google map juga udah ada dan seperti biasa link google mapnya gue taruh disini alright, subscribe channel Bungkus sekarang gue akan upload kuliner rutin 3 kali seminggu tiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu Selasa, kami Sabtu Selasa, kami Sabtu follow Instagram gue di atfokusnetwork 123 piece and to sweet Yudis mau ditabrak ngembak aja disini kaget gue temet-tet lah sehat-sehat